Bikin cilok, simple, no ribet dan cuma pakai bahan dasar mie insta cek Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, tonton video aku sampai habis ya Nah disini aku menggunakan mie instan dari Indomie rasa soto ya teman-teman Kalian bisa pakai Indomie rasa apa aja atau produk mie merk apa saja bisa ya teman-teman Masukkan 400 ml air, lanjut kita didihkan Kalau udah kita masak mie seperti biasa, nah disini mie-nya aku remek-rebek dulu ya teman-teman Terus masukin semua bumbunya, masak sampai matang Lanjut aku masukkan 8 sendok makan tepung terigu Nah disini aku menggunakan merek segitiga biru, kalian bisa pakai apa aja yang ada di rumah Aduk rata sampai membentuk adonan seperti ini ya Kemudian aku taburkan irisan daun bawang Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa supaya tampilannya lebih cantik Kalau udah kita diamkan sampai dingin Nah kalau adonannya sudah dingin seperti ini, bisa lanjut dimasukkan tepung topioka Menggunakan 100 gram aja atau secukupnya Kemudian diuleni sampai membentuk adonan seperti ini Terus kita bentuk ya, bulat-bulat Jangan lupa olesi tangan kita menggunakan tepung topioka supaya nggak lengket ya teman-teman Nah aku bentuk bulat-bulat seperti ini Dan lakukan sampai semuanya habis ya Nah jika sudah selesai lanjut aku mau didihkan air Disini aku mau rebus ciloknya ya teman-teman Aku pakein minyak supaya dia nggak lengket ya Tunggu dia sampai mendidih baru kita masukkan ciloknya Masukkan semuanya ke dalam air yang udah didih Nah kalau dia udah mengapung di atas seperti ini Berarti tandanya celaknya udah mateng ya teman-teman Dan siap kita angkat Aku tiriskan Nah cantik sekali lihat Ciloknya tuh lembut, gemoy Dan seperti ini ya teman-teman Hasil dari cilok indomie aku Pokoknya tuh lembut banget, gemoy, gemes gitu loh ya Nah cantik banget ya Sebelum aku bumbuin Dan sekarang aku mau lanjut ke sausnya ya teman-teman Disini aku menggunakan saus kacang lah Disini aku ada sambal kacang ya yang aku beli Kalian bisa pake merk apa aja atau mungkin bikin sendiri gitu Aku potong-potong supaya mudah untuk memasaknya Aku iris-iris seperti ini Terus disini aku mau didihkan air ya teman-teman Jadi untuk sausnya ini sesuai selera sih Kalau aku mau aku tambah-tambahin sama bumbu-bumbu Supaya dia tuh rasanya lebih enak lagi ya Aduk-aduk Terus dihancurin sampai semuanya merata Nah kalau udah seperti ini Aku kasih kecap ya teman-teman Kecap manis Terus aku kasih sambal ABC Secukupnya aja sih Dikit-dikit gitu Terus disini aku juga kasih ya Cabai powder Atau aku bisa juga cabai sih ya Ulekan cabai gitu Kemudian kita tes dirasa Kalau udah oke Bisa Kalau belum kita tambahkan garam dan penyedap Jadi deh Sausnya udah jadi Disini aku lanjut Mau tusuk siloknya sama tusukan sate ya Nah disini tuh masih panas banget ya teman-teman Aku tuh gak sabaran Jadi kalian tunggu dingin dulu Baru bisa ditusuk ya Biar gak kepanasan tangannya Cantik banget kan Nah siloknya udah aku dinginin ya teman-teman Aku mau lanjut Nusuk lagi Nah ini tuh sangat lembut ya teksturnya tuh Bener-bener Sesuai ekspektasi aku Cantik banget Gemes Udah selesai Tusuk siloknya sekarang aku mau taburkan sausnya nih teman-teman Nah disini karena kesusahan ya aku pakai cara seperti ini Jadi aku mau lanjut cara manual aja Aku seperti ini Siram satu persatu Dan untuk sausnya ini tuh variasi ya teman-teman sesuai selera kalian Karena disini aku tuh suka banget sama yang namanya saus sambal kacang Jadi aku menggunakan saus sambal kacang Teman-teman bisa menggunakan saus tomat atau saus-saus apa aja Sesuai selera kalian Selamat menikmati ya teman-teman Selamat menikmati ya teman-teman Dan juga bisa dimasukkan ke dalam plastik ya teman-teman Nostalgia jaman SD dulu Dan seperti ini penampakannya setelah aku taburkan sama saus kacang Sangat menggoda Dan ini mau aku cobain ya Masya Allah rasanya tuh enak banget teman-teman Teksturnya tuh lembut Gurih Kenyal Bener-bener sangat empuk Kalian harus nyobain ya Oh iya dan juga ada rasa-rasa sotonya ya Masih terasa ya Bumbu-bumbu sotonya Pokoknya tuh enak banget Ini tuh cilak unik ala aku Cobain ya teman-teman Nah juga bisa dibuat seperti ini Selamat mencoba ya Nah teman-teman Dan ini keesokan harinya Ini mau aku bikin sarapan Karena aku bikinnya lumayan banyak ya Jadi gak habis dalam sehari Nah ini aku langsung masak Di teflon Aku campurin sama bubunnya Semua jadi satu Dan rasanya ini tuh tetep sama Teksturnya juga lembut Meskipun udah seharian Dua hari lah ya Dia tuh tetep Ya teman-teman Teksturnya tuh lembut Gak keras sama sekali Aduh pokoknya tuh enak banget Kalian wajib coba Karena bikinnya tuh simple Dan bisa juga dibuat ide jualan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax